Pirsa warga Desa Sukamanis, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi sudah puluhan tahun tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus atau MCK memadai. Bahkan untuk mencapai lokasi MCK, warga harus berjalan kaki naik turun melewati jalan setapak yang cukup jauh. Sebagian warga Kampung Taman, Desa Sukamanis, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi tidak memiliki sarana mandi cuci kakus atau MCK yang memadai. Untuk mendapatkan air bersih, mereka mengandalkan sumber mata air. Itu pun hanya untuk keperluan mandi. Sedangkan untuk buang air besar, mereka harus berjalan kaki setidaknya sejauh 500 meter. Kondisi tersebut sudah terjadi puluhan tahun lalu. Bahkan jika darurat dan malam hari, mereka terpaksa buang air besar di kebun. Seorang warga, Yopi, mengatakan setiap hari dirinya bersama warga lainnya harus berjalan kaki untuk mandi dan mencuci pakaian serta keperluan lainnya. Ingin ini bersih, air bersih, terus enak. Tidaknya sih di atas. Kalau untuk sarana mandi, ada enggak bu di sini? Di atas. Kalau di sini di mana? Ya di situ. Oh di situ. Semua warga yang di sana, mandinya di sana ya? Ya, semua di sana. Sementara itu tokoh masyarakat setempat, Aisyah Pesai Fuloh, mengatakan masyarakat sangat membutuhkan sarana mandi cuci kakus untuk umum. Hal tersebut karena di kampungnya belum ada sarana MCK. Kalau ini, kalau lagi musim hujan, kasihan, kasihan banget. Jadi, alangkah baiknya kalau misalnya ada bantuan ya. Ya, ada bantuan itu jadi sangat memerlukan sekali. Itu keperluannya untuk apa aja Pak Air? Untuk mandi, untuk nyuci, untuk minum. Warga berharap, pemerintah segera turun tangan untuk membuat MCK yang memadai di kampung mereka agar tidak perlu jalan jauh saat akan buang air besar. Hal itu juga berdampak bagi kesehatan lingkungan mereka.